Oke, mungkin untuk kuliahnya bisa kita mulai ya, jadi untuk absensi silahkan lihat di chat, apabila nanti ada yang terlambat, QR code-nya sudah keadaan luar saya silahkan di intrupsi saja. Dan selama kuliah saya mohon untuk mikrofon Anda di-mute, di-senyapkan, supaya tidak ada suara yang tidak diduga, yang tidak diharapkan. Oke, topik kali ini seperti yang sudah ditulis oleh Pak Abdi ya di silabus adalah tentang remote sensing terkait dengan pertanian. Subjudulnya saya buat remote sensing for food security karena lebih fokus ke ketahanan pangan ya. Kalau di Indonesia ada istilah ketahan pangan dan gizi. Isinya ada tiga, yang utama Sustainable Development Goals, kemudian Food Security dan Remote sensing for Food Security. Mudah-mudahan Anda pernah dengar tentang Sustainable Development Goals ya, satu hasil dari badan PBB ya, tahun 2015 yang mendefinisikan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan. Mulai dari no poverty, zero hunger, dan sebagainya. Mengapa ini muncul? Kalau dilihat dari sejarah mungkin Anda pernah baca ya, tahun 90 itu ada CBD, Convention on Biological Diversity di Rio de Janeiro di Brazil. Konvensi ini diadakan sebagai bentuk dari keprihatinan masyarakat dunia ya, negara-negara di mana laju perubahan atau laju perubahan itu begitu tinggi. Terutama laju kerusakan hutan ya, di kawasan tropis di Amerika ya, benua Amerika seperti di Amerika Latin, Amerika Selatan, Brazil, Argentina, dan sebagainya. Kalian juga di Afrika dan di Asia Tenggara ya, negara-negara dengan hutan terbesar itu memiliki raju kerusakan hutan yang besar. Padahal hutan ini bersifat sebagai habitat dari kanekaragaman hayati. Oleh karena itu muncullah konvensi, Convention on Biological Diversity di sana. Kemudian, dua tahun kemudian ada isu tentang perubahan iklim. Sehingga ditandatangani atau diratifikasi Kyoto Protokol ya, di mana negara-negara maju berjanji untuk mengurangi emisi ya. Karena adanya peningkatan temperatur ya, secara global kemudian ditengarai bahwa emisi dari industri, dari kendaraan bermotor dan kerusakan hutan itu tinggi. Sehingga negara-negara maju mereka berkumpul kemudian menyepakati bahwa mereka akan mengurangi emisi. Sekian persen untuk satu negara dan sebagainya. Namun, sampai tahun 2010 ini tidak berjalan. Jadi, hanya Jerman ya yang berhasil mencapai target ya. Mengurangi emisi sesuai yang disepakati dalam Kyoto Protokol. Akhirnya, dilakukanlah pertemuan lagi karena Kyoto Protokol sudah kanduluarsa, dilakukanlah Nagoya Protokol ya. Pertemuan di Nagoya yang menghasilkan Nagoya Protokol. Di sini, negara-negara maju yang berusaha untuk mengurangi emisi, namun ternyata negara lain tidak serius ya. Seperti Jepang, ya mereka mengancam untuk mundur dari Kyoto Protokol. Karena mereka sudah berusaha mengurangi emisi, tapi ternyata negara yang lain tidak serius ya, kecuali Jerman. Akhirnya disepakatilah setelah tarik ulur, diskusi antara negara-negara yang banyak negara di dunia lah. Nah, bedanya Nagoya Protokol dengan Kyoto Protokol adalah, Nagoya Protokol ini diikuti pula oleh negara-negara dalam tanah kutip negara berkembang ya. Jadi, negara maju itu adalah negara yang memiliki emisi besar, plus negara berkembang yang memiliki peran dalam memberikan apa ya, servis oksigen ya, servis dari hutan yang mereka miliki. Sehingga muncul The Green Fund Trust ya. Jadi, satu metode pembiayaan di mana negara berkembang memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk mengkonversi oksigen yang mereka hasilkan dari konservasi yang mereka jalankan di negara masing-masing menjadi uang. Mengapa ini dibangun? Karena, seperti kita tahu, untuk maju negara itu pasti butuh energi. China maju sekarang ini karena mereka tidak menandatangani Kyoto Protokol. Mereka tidak terikat oleh kewajiban untuk melakukan pembangunan yang bersih ya. Clean Development ya. dengan menggunakan energi terbarukan. Misalnya dari energi matahari dan sebagainya. Mereka tahu bahwa untuk maju butuh industri, butuh membutuhkan energi banyak. Sehingga mereka memilih untuk menggunakan bahan bakarnya dari batu barat. Karena murah didapatkan, mereka memiliki tambangnya, kemudian mereka juga impor dari negara seperti Indonesia. Akhirnya mereka dalam 20 tahun setelah terbuka ya, setelah drink shopping membuka diri, pembangunan ekonominya sedemikian besar. Nah setelah mereka mencapai atau menjadi negara maju, mereka mulai mengurangi. mereka memilih energi-energi terbarukan sekarang. Nah perkembangan di dunia ini ternyata masalah yang terjadi untuk dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan ini bukan hanya emisi karbon, bukan hanya pencemaran, bukan hanya saja keragaman hayati, tapi juga banyak hal ya yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi disini disusunlah tujuan 17 tujuan ya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Otomatis dari tujuan ini ini merupakan pengejauhan tahan dari strategi global ya. Dari strategi nanti akan di di kejawantakan dalam bentuk program aksi di tingkat nasional, kemudian regional, sampai tingkat lokal. Nah yang menjadi isu kali ini dalam kuliah ini pertama adalah food security itu terkait dengan kemiskinan. Jadi tujuan utama dari sustainable development goals itu yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya. jadi berdasarkan data dari UNDP itu sekitar 730 juta itu hidup sangat miskin ya di tahun 2015 dan hampir setengahnya atau lebih dari setengahnya itu ada di Afrika. Jadi kemiskinan ini terkait dengan apa akses ke makanan ya di 821 juta itu mal nutrisi ya di tahun 2017 meningkat dari 784 juta di tahun 2015 kemudian 2 per 3 dunia ini 2 per 3 nya itu 2 per 3 dari pekerja di seluruh dunia itu bekerja di bidang pertanian jadi kemiskinan pertanian dan kelaparan ini saling terkait ya sehingga jadi mengapa ini terjadi karena ada peningkatan populasi global tahun 2010 itu 7,5 juta 7,5 miliar maaf dan diprediksi 2030 itu sekitar 2030 atau 2050 saya lupa menjadi 9 miliar pertanyaannya apakah mampu bumi ini negara-negara yang ada di dunia ini mampu memberikan cukup makan jadi tadi sekitar 700 juta orang dari 76 negara ini masih kesulitan mendapatkan akses untuk makan nah ada tantangan juga produksi pangan global itu harus meningkat lebih dari sebesar 50% untuk memenuhi kebutuhan populasi di 2050 sekitar 9 miliar nah usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan ini ya jelas yang paling mudah adalah mengkonversi lahan dari satu misalnya lahan yang tidur ya lahan alang-alang kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian jadi disini seperti apa ya seperti pisau bermata dua di satu sisi setujuan dari sustainable global itu adalah kelastarian lingkungan sisi lain harus memenuhi kebutuhan makan yang lahan pertaniannya diambil atau dicaprok katakanlah seperti itu dari lahan-lahan yang lain yang mungkin memiliki keragaman hayati yang tinggi ini disini akan ada selalu pro dan kontra disini kemudian untuk memastikan ketahanan pangan untuk bagi populasi yang semakin meningkat ini perlu dipastikan juga kebutuhan misalnya irigasi jadi di banyak negara berkembang masalah utama dari food security ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang tidak sesuai yang tidak tepat ditambah negara-negara seperti Bangladesh dimana banyak rakyatnya miskin ini menjadi negara yang disebut sebagai pasarnya bencana di di Bangladesh ini semua bencana ada banjir kekeringan terutama banjir setiap tahun mereka mengalami banjir Indonesia juga sama kebakaran hutan banjir dan lainnya Vietnam juga sama Filipin jadi disini ketahanan pangan di negara-negara berkembang apalagi di Afrika itu menjadi sebuah tantangan terutama akibat adanya perubahan iklim dari sisi definisi sendiri menurut FAO ini penting food security ini mencakup akses semua orang terhadap pangan baik fisik atau ekonomik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan cukup nutrisi ini dari definisi ini ada empat pilar yang pertama ketersediaan kemudian ketercapaian kemudian utilisasi jadi penggunaan dan stability stability ini pilar stability ini muncul kemudian setelah terjadi krisis pangan di tahun 2007 di mana harga pangan melonjak karena seperti biasa hukum ekonomi apabila kebutuhan banyak kemudian supply sedikit maka harga akan meningkat oleh karena itu disini pilar yang keempat ini yang ditambahkan dari definisi awal dimana definisi awalnya ini adalah availability accessibility utilization dan utilization nah disini digambar ini disebutkan hambatan dan variable pendukung yang berperan dalam ketahanan pangan iklim ya jelas ya iklim ini tidak semua negara memiliki iklim yang cocok untuk pertanian kalaupun satu negara memiliki iklim yang cocok kondisinya pun tidak sama di semua bagian negara tersebut nanti kita akan lihat untuk Sri Lanka sebagai contoh kasus dimana Sri Lanka ini secara garis besar ada dua zone utara utara dan selatan yang utara ini lebih banyak pegunungan kemudian iklimnya cocok untuk pertanian sedangkan yang ke selatan itu ke pesisir memiliki banyak bencana seperti kekeringan nanti kita akan lihat contoh kasus di Sri Lanka kemudian policy nah ini kebijakan ini penting dalam ketahanan pangan di Indonesia ada kebijakan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim jadi run api jadi rencana aksi nasional terkait dengan perubahan iklim ini salah satu komponen ini adalah ketahanan pangan seperti kita ketahui mungkin Anda tahu Indonesia pernah suasemba depangan tahun awal 80-an walaupun banyak orang yang mengatakan ini adalah manipulasi informasi dari order yang lalu tapi kondisi ini pernah dicapai dimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya tanpa melakukan impor sekarang Indonesia dikatakan mampu memenuhi kebutuhan pangannya memiliki ketahanan pangan itu dipenuhi dari produksi nasional dan impor jadi kalau kita baca di internet atau di berita itu impor dilakukan sebagai cadangan pangan karena tidak mungkin kita menyatakan bahwa negara kita itu tahan pangan apabila tidak ada cadangan sederhananya begini saja kalau kita sebagai manusia kalau kita punya tabungan untuk sekian waktu misalnya satu bulan dua bulan satu tahun maka kita cukup ketahanan pangan kita cukup sekarang kondisi di Indonesia dengan adanya pandemi covid-19 ini ketahanan pangan Indonesia benar-benar diuji di sini isu ketersediaan menjadi masalah bagi Anda yang mungkin sering disuruh oleh orang tua atau mungkin yang sekarang masih kos kemudian perlu gula dan kopi setelah kasus pandemik saya yakin pernah mengalami sulit membeli gula jadi di satu waktu karena bisa jadi karena spekulan banyak spekulan yang bermain sehingga gula sempat hilang dari pasar jadi di sini tidak tersedia kemudian kalaupun gula ada kemudian akses sulit karena adanya pembatasan sosial berskala besar misalnya kita secara teori tidak boleh keluar rumah mau tidak mau kita harus mencari cara bagaimana mendapatkan gula secara online misalnya saya sendiri pernah coba beli di Jogja online pesannya hari Senin datangnya Senin depannya ini masalah jadi masalah pangan ini bukan hanya karena kita tidak punya uang salah satu unsurnya adalah memang kita tidak punya uang tapi unsur yang lain ketersediaan akses ini pun menjadi penting akses ini tercapai ketika pangan itu sampai ke individu di household kalau menurut definisi FAO household itu rumah tangga jadi di Indonesia FAO melalui world food program memetakkan kerawanan pangan dan gizi di Indonesia sejak tahun 2000 berapa ya 2007 kemudian mendefinisikan berdasarkan sembilan parameter yang mencakup empat pilar ini dan diukur melalui data sensus ekonomi selain yang penting perlu diketahui juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan jadi iklim kita tadi sudah sudah berdiskusi sudah singgung bahwa karena perubahan iklim ini ada peningkatan suhu 0,2 derajat setiap 10 tahun peningkatan suhu ini tentu berpengaruh terhadap makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang diproduksi yang dijadikan sumber sebagai bahan pangan pangan ini bisa tumbuhan atau bisa hewan sebagai contoh misalnya dulu kita ber apa ya menanam kakao atau misalnya tanaman pertanian yang lain itu pasti memiliki karakteristik lokasi yang optimal misalnya memiliki suhu sekian derajat celsius kemudian kelembabannya sekian dan sebagainya dengan perubahan iklim ini otomatis wilayah pertanian yang tadinya ada di dataran rendah dengan bertambahnya temperatur maka otomatis harus dipindahkan ke wilayah yang lebih tinggi di lain sisi wilayah yang lebih tinggi umumnya dialokasikan sebagai kawasan konservasi ini ini menjadi faktor penting terutama di Indonesia kemudian teknologi tidak semua negara memiliki akses ke teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan kalau di negara maju mereka sudah mengembangkan genetik modified organism jadi misalnya jagung atau kentang hasil rekayasa genetik walaupun sebagian orang menentang karena ini melawan hukum alam jadi manusia bermain-main dengan unsur genetiknya untuk mendapatkan hasil pangan yang misalnya semangka besar tanpa biji dan sebagainya namun ini merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Amerika untuk menghasilkan kebutuhan pangan yang tinggi tapi kalau di Indonesia ini pertama masih banyak menentang yang kedua teknologinya belum dapat diadopsi karena masih mahal kemudian yang ketiga adalah loss of farmland nah ini menjadi isu penting di Indonesia pertama kebutuhan minyak nabati itu kan biasanya dipenuhi dari sawit dan sawit ini hanya bisa ditanam atau tumbuh dengan baik di negara tropis dan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia itu kan Indonesia nomor dua dibandingkan Malaysia jadi banyak wilayah yang tadinya misalnya hutan dikonversi menjadi sawit hubungannya hutan dengan food security apa food security itu misalnya padi kemudian tanaman buah-buahan yang lainnya itu sama tergantung pada apa ya bank gen jadi apa istilahnya gene pool apa ya istilahnya gene pool itu ketika kita membudayakan satu tanaman pangan katakanlah pisang kita perlu apabila mungkin anda masih ingat di SMA tentang genetika tentang hukum Mendel untuk mendapatkan produk yang semakin baik itu harus dikawin silang antara beberapa varietas nah ini varietas ini harus diambil dari alam ketika hutan ini hilang maka ini akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dimana ketika varietas yang ada ini menjadi rentan diserang oleh hama rentan apa rentan gagal panen nah otomatis kita harus mengambil sumber dari pool alaminya yaitu di alam nah ini menjadi masalah kemudian hilangnya farmland ini juga dipengaruhi oleh adanya biofuel bio biofuel jadi karena mulai langkanya bahan bakar dari fosil seperti bensin dan sebagainya maka dicari lah cara mendapatkan bahan bakar dari minyak jarak misalnya dan ini berpengaruh besar terhadap konversi laju konversi lahan pertanian seperti misalnya di Nusa Tenggara Timur atau di Nusa Tenggara Barat dimana banyak lahan dikonversi untuk menanam tanaman jarak nah ini juga menjadi pengaruh kemudian yang berikutnya adalah hama dan hama dan penyakit tanaman nah ini negara maju mereka menggunakan pesticida entah itu kimia atau biologi dan tidak semua negara memiliki teknologi untuk ini sehingga gagal panen karena penyakit dan hama ini berpengaruh terhadap kuantitas tanaman pangan kemudian water stress nah ini kita paham bahwa tanaman itu kan butuh air air ini biasanya disediakan oleh sistem irigasi nah tidak semua negara ya mampu membuat satu sistem irigasi untuk pertanian yang canggih padahal dengan adanya irigasi dapat menggandakan hasil panen kemudian yang terakhir itu kemiskinan nah ini seperti ayam dan telur ya kemiskinan dan ketahanan pangan ini mana yang duluan ini tidak tahu apakah ketahanan pangan berpengaruh terhadap kemiskinan atau kemiskinan berpengaruh terhadap ketahanan pangan tapi dengan kemiskinan ini otomatis ya masyarakat tidak memiliki akses ke makanan tidak dapat membeli makanan jadi ini faktor-faktor teknologi remote sensing itu menjadi salah satu apa ya teknologi yang mampu memberikan informasi bagi pengambil kebijakan terutama di negara perkembang dalam mencari informasi dalam apa ya dalam mengambil keputusan ya dengan remote sensing maka kita akan tahu tanaman apa ada di mana bagi anda yang mengikuti misalnya berita tentang hebohnya perbedaan informasi luas baku sawah ya dari BPS dan Kementan ketika awal-awal periode Pak Jokowi berjalan jadi setelah dilantik kemudian muncul informasi luas sawah atau luas baku sawah di Indonesia itu berbeda antara BPS dengan Kementan nah ini kenapa berbeda karena yang satu mengandalkan BPS dalam hal ini mengandalkan tugas lapangan sensus yang men-survey ke masyarakat mereka bertanya Pak produksi padi bapak berapa dan sebagainya kemudian disimpan dalam unit spasial desa kemudian diagregasikan kecamatan kabupaten dan sampai ke nasional bagi anda yang pernah membantu dosennya atau membantu kakak kelasnya mengumpulkan data BPS itu pasti tahu ada ketidaksinkronan data mulai dari level kelurahan atau desa ke kecamatan ketika anda membaca kecamatan dalam angka misalnya produksi beras di kecamatan tembalang sekian kemudian anda kumpulkan data ke desa maka ketika anda agregasikan maka jumlahnya berbeda nah ini sudah menjadi rahasia umum ketika informasi dasar saja sudah tidak ada bagaimana pemerintah dapat mengambil kebijakan yang baik nah ini oleh karena itu sejak tahun ya sejak awal pertengahan tahun 2019 kementan berusaha bekerja sama ya seia sekata dengan BPS dalam menggunakan data yang sama kemudian dengan remote chancing ini kita dapat memprediksi panen ya hasil panennya berapa nanti saya akan jelaskan usaha yang sedang dilakukan oleh kementan dimana saya ikut membantu dalam menggunakan data sentinel satu ya data radar untuk memprediksi produktivitas sehingga dapat diperkirakan dalam sekian bulan ke depan produksi padi itu berapa ton berdasarkan data pengidran jauh kemudian dengan remote sensing kita dapat mengkaji evapotransporasi yang terkait dengan irigasi dan siklus air secara umum kemudian dengan remote sensing juga kita tahu berapa sih ukuran plot rata-rata ukuran dem apa sih istilahnya blok ya blok atau petak ya petak sawah misalnya yang ada di Indonesia seperti kita tahu di Indonesia ukuran petak sawahnya ini beragam tidak seperti di negara maju seperti di Amerika petak lahan pertaniannya itu bisa ribuan hektare ya sedangkan di Indonesia dimiliki oleh banyak orang dalam satu hamparan misalnya seperti di di Serang atau di Banten itu kepemilikannya beragam kemudian disini ada satu cara juga bagaimana sih menghitung peluang gagal panen berdasarkan informasi sebelumnya tentang kekeringan kemudian bajir dan kebakaran nah masalahnya di Indonesia umumnya untuk mengumpulkan data ini sulit ya karena mahal nah remote sensing yang terkait dengan apa tanaman dengan pertaniannya itu pada dasarnya mampu melakukan analisis untuk tiga aspek yang pertama irigasi kemudian crop losis ya hama dan penyakit tanaman kemudian juga gulma kemudian ini ya pertumbuhan tanaman pangan dan umumnya berbasis model regresi nanti saya akan singgung tentang apa yang sedang dilakukan oleh kementan saat ini jadi tiga aspek ini biasanya yang dapat menggunakan pengindahan jauh pengolahan citra digital untuk ketahanan pangan dan yang terkait dengan iklim itu pengindahan jauh ini dapat mengukur ragam indeks kekeringan yang berdasarkan komponen siklus hidrologi ini meteorological drought ini biasanya didefinisikan berdasarkan derajat kekeringan katakanlah berdasarkan data presipitasi kemudian kelembaban dan sebagainya yang diukur tahunan kemudian dalam waktu tertentu maka ini akan menyebabkan hydrological drought jadi kekeringan berbasis hidrologi jadi dari kekeringan berbasis meteorologi maka seketika tidak ada hujan maka lama-kelamaan cadangan air yang ada di tanah itu habis karena dikonsumsi oleh tanaman sehingga tanaman menjadi kering ini yang disebut dengan hydrological drought kemudian tanaman kering ini adalah agricultural drought jadi karena cadangan air semakin berkurang kemudian tanaman memiliki kebutuhan minimal konsumsi airnya tergantung dari tanamannya nah umumnya dengan remote sensing ini mudah mengkaji atau memperkirakan curah hujan dan lainnya disini ada banyak contoh yang ideal itu mengukur dengan gauj ya gauj rainfall dengan alat disimpan kemudian melakukan pengukuran langsung dengan curah hujan namun kelemahan di Indonesia titik atau titik pengamatan cuacanya ini jarang tidak seperti di negara maju karena itu menggunakan pendekatan pengukuran dari citra satelit ini ada beragam sumber dari ciri rainfall dan sebagainya sehingga kita dapat memperkirakan meteorologi konderal nah kita lanjut ke contoh kasus tentang kelangkaan air di Sri Lanka jadi seperti sudah saya singgung sedikit bahwa di Sri Lanka itu ada dua zona yang di utara lebih ke humid tropikal lebih lembab basah jadi di sana banyak tanaman pertanian atau perkebunan misalnya kebun teh dimana Sri Lanka merupakan eksporter terbesar untuk teh mungkin kalau Anda ke sualayan atau ke supermarket mencari teh celup ada bagian-bagian dimana dijual teh yang harganya mahal dan umumnya ini diimpor dari Sri Lanka jadi sudah terkenal teh dari Sri Lanka ini sampai ke Inggris dan sebagainya tapi di bagian utaranya ini lebih ke iklimnya lebih kering jadi karena itu memiliki apa ya istilahnya lebih sering terjadi kekeringan yang diakibatkan oleh tidak seragamnya curah hujan ya curah hujan tahunan padahal apa istilahnya air ini penting untuk pertanian karena itu di Sri Lanka ini banyak penelitian untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki resiko kekeringan yang besar sehingga dapat disusun sistem pengelolaan air yang sesuai kajian ini pun penting dilakukan bukan hanya dari sisi pertanian tapi juga dari sisi ekonomi jadi di Sri Lanka ini mereka sudah mulai melakukan asuransi pertanian ketika mereka membayar premia ya ini terlepas dari bagi anda yang muslim terlepas dari hukum masalah asuransi ini yang terjadi di dunia asuransi itu dijadikan sebagai metode untuk menjamin atau mengganti kerugian yang terjadi di masa depan jadi petani menanam padi jadi sama dengan Indonesia mereka makanan pokoknya pun beras mereka menanam padi kemudian Sri Lanka mirip dengan Bangladesh memiliki ada bencana banjir juga terjadi kemudian kekeringan nah ini menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan panen sehingga pemerintah Sri Lanka membuat satu mekanisme asuransi pertanian sehingga apabila petani secara berkelompok ya disini tidak dalam masing-masing dalam satu kelompok pertanian mereka membayar premi kemudian apabila tanaman atau lahan mereka gagal panen mereka dapat mengklaim mereka dapat mendapatkan ganti dapat berupa benih baru atau berupa uang nah jadi di Sri Lanka mereka berencana menggunakan remote sensing pertama dalam menentukan besaran premi karena besaran premi itu kan dihitung dari peluang terjadinya bencana ketika peluang terjadinya bencana itu kecil maka preminya akan kecil jadi makanya ketika mungkin anda tahu apabila atau mungkin pernah melihat orang tua anda berdiskusi tentang asuransi maka akan selalu ditanya apakah anda merokok ya terutama asuransi kekehatan apakah anda merokok misalnya kalau merokok maka besaran preminya akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok maka karena merokok meningkatkan peluang kematian dari 0,1 0,1 menjadi 20% jadi 20% proko itu memiliki peluang kematian yang lebih besar daripada non-proko nah mereka membuat apa istilahnya wilayah-wilayah mana saja sih yang rentan kekeringan sehingga mereka membuat mendasarkan preminya dari sana membuat peluang kemudian nanti saya akan contohkan yang sedang dilakukan di Indonesia oleh WFP itu memprediksi peluang terjadinya banjir nah di sisi lain mereka menggunakan remote sensing untuk membuktikan apakah klaim dari si petani itu benar karena gagalnya karena kekeringan atau banjir atau memang petani tersebut tidak menenam jadi kalau datanya dikumpulkan secara time series mereka tahu oh ternyata petani memang sebelum kejadian banjir atau kejadian kekeringan petani sudah menenam jadi indikator yang digunakannya leaf area index NDVI dan sebagainya nah ini yang dilakukan di Sri Lanka secara umum khusus untuk topik ini penelitian yang disampaikan di Asian Conference of Remote Sensing jadi mengukur tingkat keparahan kekeringan dari fungsi dari curah hujan hidrologi dan land use jadi disini mereka melakukan penelitian di distrik ini hamban total kemudian kita lihat seperti di Indonesia ya curah hujan bulanan itu yang terendahnya antara bulan Juni Juli Agustus kemudian kemudian secara curah hujan tahunan ini bisa dilihat relatif tidak ada anomali kecuali untuk satu daerah ya disini ada anomali kemudian disini ada 97 seperti kita tahu iklim di satu negara itu dipengaruhi oleh iklim global ya disini 97 ada El Nino disini El Nino dan La Nina ini berpengaruh terhadap lonjakan atau penurunan drastis dari curah hujan cara yang mereka lakukan jadi disini apabila nanti anda mungkin tertarik dengan mengkaji atau melakukan analisis tingkat kekeringan di Semarang atau di Demak dan sebagainya ini yang perlu dikumpulkan adalah titik stasiun hujan kemudian dilakukan interpolasi interpolasi ini juga menjadi satu metode penelitian tersendiri bisa interpolasi yang sederhana inverse distance weight atau yang lain atau kriging untuk mendapatkan hasil yang akurat kemudian dari sini berdasarkan curah hujan didapatkanlah meteorological drought risk map di distrik tersebut kemudian juga menggunakan DM untuk mendapatkan ini mohon maaf gambarnya kurang jelas jaringan sungai river network kemudian dari jaringan sungai ini kerapatan jaringan sungai disusun peta resiko kekeringan berdasarkan kerapatan sungai jadi logikanya sederhana semakin rapat maka resikonya semakin kecil kemudian berdasarkan land use didapatkan seperti ini dan muncullah drought risk area map of hamba total district disini dengan menggunakan pembebotan ini kaitannya dengan pembebotan berarti anda apabila ingin mengkaji tentang kekeringan anda perlu belajar juga tentang AHP analytic critical process menentukan bobot mana sih yang lebih besar pengaruhnya dalam membentuk peta resiko kekeringan apakah dari meteorological drought hydrological drought atau physical drought nah kemudian untuk Indonesia disini tadi adalah analisis hidrologi ya analisis meteorologi yang umumnya menghasilkan informasi dari data lampau nah di Indonesia disini WFP membuat satu platform ya vampire ini namanya mengerikan ya ini singkatan dari vulnerability analysis and monitoring platform for impact of regional events nah jadi food security and vulnerability map yang dibuat oleh pemerintah daerah hingga tahun 2009 ya itu dibuat dari kajian yang dilakukan oleh WFP food security ini menggunakan data statistik yang seperti saya sampaikan tadi dari BPS memiliki sembilan parameter mulai dari food availability food accessibility dan food utilization nah food security ini dipengaruhi oleh iklim jadi disini platform ini mampu menghasilkan informasi bukan hanya informasi yang lalu ya disini jadi disini ada yang yang lalu dari akibat dari kakaringan kemudian juga mampu memprediksi ini 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 berbasis daring sehingga kita bisa ini ada ada hambatan dalam mengaksesnya karena saat ini menurut rekan saya sedang di migrasi ke platform yang besarnya data data fish WFP informasi ini dapat digunakan oleh pengambil keputusannya disini flood impact forecast disini ada daerah keraksaan adalah daerah yang memiliki wilayah yang luas gagal panen karena banjir kemudian untuk drought kekaringan jadi mempermudah pengambilan keputusan untuk saat ini mereka sedang memprediksi atau meningkatkan berusaha mendapatkan parameter peluang terjadinya bencana banjir saya akan perlihatkan seperti apa sebentar jadi vampire ini dibuat oleh Pak Benny Istanto yang bekerja di WFP beliau cukup terkenal bukan cukup sangat terkenal di komunitas GIS apabila Anda bergabung di grup telegram GIS.id adminnya ini beliau vampire ini mendapatkan penghargaan aplikasi GIS terbaik tahun 2017 oleh FAO sehingga beliau berkesempatan pergi ke Roma untuk mendapatkan penghargaan dan mengikuti kegiatan di sana saya sedang mencari link linknya apa yang sedang dilakukan untuk memprediksi kemungkinan banjir di Indonesia informasi ini penting terbaik dan saya berikan kemungkinan di sana lebi berikan ini Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin Anda pernah mendengar atau pernah menggunakan Google Earth Engine. Jadi di sini beliau menggunakan Google Earth Engine untuk menghitung kejadian banjir berdasarkan informasi sebelumnya, historical flood. Jadi di sini bisa dilihat probability of flood occurrence. Yang berwarna merah ini kemungkinannya kecil dan ini penting dalam memperkirakan ketahanan pangan. Oke selanjutnya jadi di sini contoh ya Vegetation Health Index di platform Vampire tadi. Nah selanjutnya yang penting adalah memperkirakan produksi. Dan memberikan produksi ini sudah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara NDVI, EVI, Normalized Difference Water Index dengan produksi padi atau tanaman pangan yang lainnya. Tapi umumnya model ini sifatnya linear ya. Jadi tidak, kadang-kadang tidak ditemukan hubungan yang jelas antara variable explanatory dengan tanaman panen oleh. Karena itu yang sekarang sedang dikembangkan itu adalah menggunakan deep learning. Kemudian Anda pernah mendengar isilah deep learning ini. Nah kita lihat di sini sebagai contoh untuk beberapa tipe tanaman memiliki koefisien determinasi yang rendah. 0,15 tapi ada juga yang tinggi. Di sini 0,9, 0,8 memprediksi hubungan antara NDVI dengan produksi. Dan ini yang dilakukan oleh Kementan sekarang memprediksi produktivitas padi. Saat ini yang dikembangkan, yang sedang dilakukan, di mana saya juga terlibat membantu ya, membantu dalam membuat kode Google Earth Engine-nya. Untuk saat ini yang ditemukan adalah regresi linear ya, seperti ini. Jadi ada hubungan antara profitas dari ubinan ya, dari plot-plot tanaman padi dengan nilai backscatter polarisasi HV. Dengan koefisien determinasi 0,67. Dan ini secara teori belum dianggap belum tinggi lah. Ini adalah hasil sementara ya. Ini masih belum dimasking dengan sawah. Jadi kalau misalnya saya perlihatkan. Ini Google Earth Engine-nya. Harapannya dengan melakukan Google Earth Engine, proses di Google Earth Engine, pemerintah mampu memprediksi produksi padi sekian tahun ke depan. Jadi model hubungan tadi 0,67, dengan tingkat akurasi 0,67, yang 67% itu untuk tanaman padi fase generatif kedua. Jadi dari fase generatif kedua ini sampai ke usia panen itu ada waktunya lah. Saya juga tidak paham berapa bulan atau berapa minggu. Sehingga informasi ini dapat digunakan sebagai dasar apakah pemerintah perlu mengimpor padi, mengimpor beras ya atau tidak apabila perlu mengimpor besarannya berapa berdasarkan perkiraan dari prediksi produktivitas padi. Jadi kalau saya klik di sini maka akan muncul produktivitas per piksel. Jadi pendekatannya mirip dengan world pop, di mana kepadatan populasi per piksel, jadi di sini 0,09 ton per piksel. Pikselnya ada ukurannya 10x10, jadi 0,09 ton per 100 meter persegi. Sehingga apabila nanti di crop ya dibatasi dengan batas kecamatan atau batas kabupaten plus sudah dimasking dengan tanaman padi ya dengan sawah, maka dapat diperkirakan kira-kira di Bojonegoro ini dalam sekian bulan ke depan berapa sih produksi padinya. Sehingga informasi ini pentingnya. Nah ini satu contoh, kemudian dengan deep learning ini adalah contoh di Amerika, produksi soybean. Ini kita bisa lihat dari grafik ya, predicted soybean, actual soybean. Ini kalau secara visual memiliki akurasi prediksi yang cukup tinggi. Ini kedepannya trend melakukan estimasi panen menggunakan deep learning. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang deep learning, mungkin nanti juga akan disinggung di materi lainnya ya, juga materi indraja tentang metode klasifikasi. Mungkin sebagian Anda menilai, wah ini deep learning atau machine learning ini adalah satu topik yang sulit. Bagi mereka yang memang bekerja dengan pemrograman atau di IT, mengembangkan algoritma, deep learning ini sulit ya. Tapi bagi kita sebagai pengguna akhir atau end user, kita cukup mengetahui prinsip dasar dalam metode deep learning untuk klasifikasi. Ini adalah materi yang disampaikan oleh peneliti di Bridge Asia ya. Jadi saya menghadiri meetupnya di Bangkok dan saya beruntung menghadiri presentasi beliau. Mengapa? Karena beliau menjelaskan bahwa pada prinsipnya deep learning itu adalah menggunakan filter. Jadi deep learning itu bahasa kerennya dari apa ya, dari filtering sebenarnya. Jadi pada dasarnya dia statistika, turunan dari statistika tapi dengan bahasa pemasaran yang lebih keren. Nah beliau menjelaskan tentang bagaimana sih menggunakan deep learning untuk memprediksi. di mana pembalakan hutan akan terjadi. Jadi klasifikasi konvensional yang biasa dilakukan di pengiduran jauh itu adalah klasifikasi untuk data lampau ya. Untuk satu kejadian yang sudah berlalu ya, sudah lewat. Jadi ketika kita mengklasifikasi tutupan lahan atau penggunaan lahan di Semarang, data yang digunakan pasti data yang sudah diakuisisi kan. Dan data yang sudah diakuisisi ini pasti dari satu hari sebelumnya, dua hari sebelumnya. Kalau paling cepat ya tidak mungkin. Satu hari berikut kita dapatkan sekarang tidak mungkin. Nah dengan deep learning kita mampu memprediksi berdasarkan perilaku atau informasi yang terjadi sebelumnya. Prinsipnya sederhana. Jadi deep learning ini adalah membuat label ya. Jadi dari objek-objek ini kita buat label. Kemudian kita mengekstrak fitur spasial. Kelebihan dari deep learning adalah ketika kita mendapatkan model dari orang lain, walaupun model tersebut diterapkan untuk mengbedakan atau mengklasifikan antara anjing dan kucing dan objek mobil. Dengan prinsip transfer learning, model yang sama dapat digunakan untuk membedakan mana hutan yang rusak, mana awan, mana daerah pertanian. Nah disini ini contoh hasilnya Confusion Matrix. Kemudian yang dia tekankan adalah dengan menggunakan deep learning ini kita bisa menggunakan model yang sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian disimpan di GitHub ya. Silahkan Anda cari apa itu GitHub. Satu repository yang digunakan oleh banyak orang untuk berbagi kode. Nah dia menyampaikan bahwa hanya dengan menggunakan model yang sederhana dia mendapatkan 92,68 persen akurasi. Kita lihat tadi akurasi untuk yang pertanian dengan regresi itu kan 67 persen. Ini 92 persen, ini sangat jauh. Dan ini dapat dicapai hanya dalam waktu satu detik. Bagi mereka yang bergerak di pengembangan algoritma, mereka begitu terobsesi dengan peningkatan akurasi. Sehingga menggunakan banyak proses. Di sini macam-macam nih, ada preposes, model training, prediting, terdiri dari beberapa layer. Padahal ini hanya meningkatkan akurasi menjadi 93,3. Dari sebelumnya 92,6 menjadi 93,3. Itu kan hanya peningkatan 0,6 ya. 0,93,92,6 menjadi 93,3. 0,6 ya. Jadi hanya sekian angka di belakang koma. Nah padahal ini tidak perlu. Jadi untuk keperluan pengambilan kebijakan model dengan akurasi 92,6 persen pun ini sudah cukup untuk menghasilkan data ya. Jadi di sini kita dapat menghasilkan, apabila ini diterapkan untuk pertanian, maka akan dapat kelas misalnya padi dan sebagainya. Dan keunggulan dari deep learning ini adalah dapat memprediksi. Jadi output dari deep learning yang tadi di Amazon ini, mereka akan memperkirakan di mana pembalah hutan itu akan beraksi berdasarkan peluang. Kemudian berdasarkan di sini, frekuensi peluangnya ini dihitung dari nilai. nilai dolar per hektare. Secara sederhana ya, sebagai seorang pedagang, maka kita akan menyerang satu wilayah atau mengambil wilayah yang menguntungkan. Jadi di sini, maka daerah-daerah ini menjadi rentan dilakukan pembalahkan. Sehingga pemerintah Brazil atau pemerintah negara Amerika Selatan lainnya yang ada di sekitar wilayah ini, memiliki kesempatan ya, untuk atau dapat mengambil kebijakan, memfokuskan perlindungan kawasan di sini. Karena seluruh kawasan ini tidak mungkin diawasi, tidak mungkin dimonitor dengan sumber daya yang sama. Karena ada keterbatasan sumber daya manusia, uang, waktu, sehingga biasanya strategi itu muncul untuk melakukan prioritas. melakukan tindakan-tindakan berdasarkan skala prioritas. Ini dengan deep learning ini yang memang masih menjadi kendala adalah bagaimana mengekstraksi dari raster menjadi vektor. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materinya? Halo? Pak, ada yang belum absen tadi, Pak. Belum absen? Error katanya. Error ya. Lalu orang lagi ya. Silahkan. Saffil menunggu mengisi absen. Ramadhan di Semarang bagaimana? Ramai? Sudah pulang kampung, Pak. Oh, pulang kampung? Iya. Pulang kampung bukannya? Oh, boleh ya? Pulang kampung boleh ya? Pulangnya udah dari lama sih, Pak, kalau saya. Tapi masih ada beberapa teman-teman yang di Semarang. Ayo, pulang kampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.